Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, apa kabar? Welcome back to my channel, Sulisjadi Baik, dalam kesempatan ini Saya ingin berbagi tutorial kembali Bagaimana cara menggunakan Grandscreen Video pembelajaran di aplikasi Capcut Caranya mudah sekali guys Baik, sebelum lanjut Jangan lupa like, komen, subscribe, and share Agar saya lebih semang lagi dalam upload video berikutnya Oke guys, kita langsung saja ke tutorialnya Pertama sekali, kamu harus memiliki sebuah aplikasi Aplikasi bernama Capcut ini Aplikasi ini dapat kamu download secara gratis di Playstore Jika kamu sudah memilikinya, langsung saja Kita klik di bagian aplikasi Capcut ini guys Kemudian lihat di bagian atas Ada keterangan proyek baru berlambang tanda plus ini Ini kita klik Jadi Capcut itu menyediakan dua editan Yaitu editan video dan editan foto Begitu guys Nah, sebelum kita melakukan penghapusan Mentahan Grandscreen Bapak Ibu Guru sudah mengajar Saya sarankan terlebih dahulu Kamu harus siapkan mentahan Sebuah background animasi kelas ya Nah, itu bisa kamu buat sendiri Bagaimana cara membuatnya Pada uploadan video saya sebelumnya Saya sudah tutorialkan bagaimana cara membuat background kelas Kamu silahkan download saja Nah, jika kamu mau simpel-simpelnya saja Mau cepat, mau praktis Kamu juga bisa download kok di Google Google sudah menyediakan gambar-gambar animasi kelas Kamu download saja Jika sudah memilikinya, yaudah kita masukkan saja ya guys Dan di sini saya akan masukkan background kelas Ini karya saya sendiri Saya buat sendiri di aplikasi Canva Saya coba masukkan Nah, seperti ini Yes ya Nah, ini adalah background animasi kelas Saya sudah buat sendiri Kamu bisa contoh saya Saya sudah sediakan tuturnya pada video saya sebelumnya Begitu guys Selanjutnya kita masukkan lah Grandscreen Bapak Ibu Guru yang sudah mengajar Caranya bagaimana kak? Caranya mudah sekali Kamu lihat di menu bagian bawah Di situ ada menu Overlay Ini kamu klik saja seperti ini Lalu kamu tambahkan Overlay Dan kamu masukkan Mentahan Grandscreen Ibu Guru atau Bapak Guru yang sudah mengajar Nah, di sini Saya sudah sediakan Grandscreen Ibu Guru cantik yang sudah mengajar ya Lalu saja kita tambahkan Nah, setelah tambah seperti ini Itu kan masih ada background hijaunya Bagaimana cara menghapusnya Lihat di bagian bawah Cari menu yang namanya Menu kunci kroma ini guys Nah, di bagian kunci kroma ini kita klik Lalu kita geser Lingkarannya ini kita pastikan dia harus hijau semua Menutupi gitu ya guys Mau digeser ke bawah juga boleh Ke kiri, ke atas, ke kanan Nah, yang penting Di lingkaran hijaunya ini Dia harus benar-benar warna hijau Begitu Selanjutnya kita Lihat di sebelah Kanan bagian bawah Intensitas Nah, ini kita geser ke kanan seperti ini Ya, ini seperti ini Untuk menghilangkan Hijau-hijaunya gitu ya Untuk menghilangkan Grandscreen warna hijaunya itu Lalu kita pilih bayangan juga Kita coba geser ke kanan juga Ya, kita bayangan sebelah seperti ini Selanjutnya kita checklist Nah, ini guys Oke, lalu kita selesaikan Kita tinggal cubit seperti ini Di kebesaran, kecilin Nah, kita letakkan di posisi yang tepat Seperti ini Dan coba kita lihat Kita apply ya Oke, bagaimana? Mudah kan? Mudah sekali guys Selanjutnya Ini kan bisu ini Gak ada suaranya Apakah kita bisa mengisi suara Untuk menggantikan suara ibu guru ini Bisa Caranya Kamu klik aja Di bagian tambahkan audio ini Nah, di sini ada menu suara Efek di ekstrak dan rekam Karena kita menggunakan suara kita sendiri Kita pilihlah yang menu rekam ini guys Kita klik Lalu kita tekan Kita tahan Dan kita berbicara lah Begitu Maka suara kita akan Tersimpan gitu Saya contohin ya Saya coba akan tekan ini Selamat pagi Anak-anak semua Jumpa lagi dengan bu guru Pada pagi hari ini Bu guru akan menjelaskan materi IPA Nah, itu contoh ya guys ya Setelah itu kita checklist seperti ini Dan kita lihat Di bagian bawah ini Sudah ada Semacam apa ini ya Semacam kurva-kurva apa ini Kayak semacam Warna-warna biru Gunung-gunung ini Ini adalah suara kita gitu Coba kita apply Selamat pagi anak-anak semua Jumpa lagi dengan bu guru Pada pagi hari ini Bu guru akan menjelaskan materi IPA Nah, oke Gimana? Bagus kan? Nah, begitu guys Jadi benar sekali gitu ya Nah, jika Kamu ingin panjang videonya ini Kamu tinggal ini Tinggal kamu tarik-tarik aja Ini kan Durasinya ada 20-30 detik ya Kamu tinggal Tinggal Apa namanya Tinggal salin Salin seperti ini Untuk lebih panjang lagi Begitu Nah, jika misalkan ini kepanjangan Kamu tinggal tarik Misalkan tinggal dikurangi seperti ini Atau Bisa juga kamu potong Begitu guys Jadi disini Coba saya Rapikan dulu Misalkan saya Butuh hanya ini 7 detik gitu ya Ini kepanjangan misalnya Yaudah tinggal Kamu rapikan Dengan cara Kamu pilih menu bagi Dan kamu Hapus di bagian yang Lebih-lebih ini Ini Watermark juga kita hapus Lalu Di bagian ini Ini kan Ada lagi yang berlebih Misalkan Ya, kita tinggal Hapus-hapus aja guys Mana lagi Ini yang berlebih Nah, seperti ini Ya Dan coba kita Apply guys ya Selamat pagi Anak-anak semua Jumpa lagi Dengan bu guru Pada pagi hari ini Bu guru akan Menjelaskan materi IPA Oke guys Jika dirasa sudah cukup Sudah pas Sudah mantap lah Gitu ya Kamu Langsung saja Save Ya Kamu save Caranya Dia di bagian atas Disini ada Tingkat bingga Ini kita fullkan aja Biar hasilnya lebih bagus Lalu kita Explore gitu Tingkat kecepatan Explore ini Bergantung pada Lama pendeknya Video kamu Jika video kamu Panjang Mungkin Pengeksporannya Akan lebih lama Tapi jika kamu Membuat videonya Itu durasi pendek Maka Explorenya Akan sedikit Lebih cepat Begitu guys Kita tunggu dulu ya Sampai 100% Proses Pengeksporannya Oke Ini sudah Menuju Sampai 100% Dan sudah Selesai Diekspor ya Ini bisa langsung Kamu bagi Di media sosial Kamu Baik di TikTok Whatsapp Facebook Instagram Dan lain sebagainya Saya coba Simpan di Galeri Hambil saya dulu Saya klik aja Selesai guys Lalu kita Coba keluar Dan untuk Melihat hasilnya Seperti ini Selamat pagi Anak-anak semua Oke Jumpa lagi Oke guys ya Semoga paham ya Demikianlah tutorial Kali ini Saya persembahkan Semoga ini Bermanfaat Buat kamu Yang Sedang menjalani tugas Membuat video Pembelajaran Semoga Tugasnya selesai Dengan baik Dan mendapat nilai yang baik Gitu Jika ada pertanyaan Jika ada yang perlu Dipertanyakan Silahkan ketikkan Di kolom komentar Atau bisa Hubungi di Message kita Di Instagram kita Insyaallah Kita Siap untuk membantu Demikian Saya akhiri dengan Bilaitafiq Walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati